Syoksi Fascai, Sinan Khoaile Berkirim lapis legit dari Imlek sudah biasa Kali ini saya kirim masih ke Bully Nah saya kan bisa bilang, Anda ini kayaknya mau memasukkan unsur-unsur Arab nih Arabisasi, gue tuh mau Arabisasi Arabisasi Anda ini kayaknya ini Saya adalah salah satu korban Sebetulnya keluarga saya, saya juga ada satu korban Dimana saya harus mengiris, menghilangkan kecinahan saya Gue 100% Tionghoa, gue 100% Indonesia Ya sama kayak agama, gue 100% Katolik, gue 100% Indonesia Malah itu yang kurang dari bangsa kita, dari kira-kira kita dalam seharian Gue dengerin orang-orang Cina disini pada banyak ngomong ya Nanti pada kena masalah lu, udah Cina banyak ngomong lu pada Gue emang udah kena masalah dari dulu Kalau ada niat-niat mau ngelaporin polisi, penting gue usah nonton ya Halo ketemu lagi di Catatan Najwa Karena ini Imlek kan Catatan Najwanya juga spesial Imlek Saya juga udah bela-belain tuh pake Ciong Sam Karena kita mau ngobrol-ngobrol sama tiga orang teman saya Yang seharusnya sih juga merayakan Imlek Nanti kita tanya mereka merayakan Imlek atau nggak sih Saya mau kenalin siapa aja teman-teman saya yang ada di Catatan Najwa episode ini Ada Dedy Kormuser, hai Halo, saya pake hijau karena udah mualah Cina-nya Jadi udah agak luntur gitu ya Cina cabang NU Cina cabang NU dia Oh Cina cabang NU, oh iya tuh Dan ada juga yang sekarang ternyata tinggalnya di Yogyakarta Ada Mas Hanung, Mas Hanung Buramantil Hai Mas Hanung, Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku tuh malah baru tau loh Kalau Mas Hanung itu ternyata ada keturunan Cinanya Oh iya? Oh nggak kelihatan ya? Lebih banyak Jawanya, ada medok aja Nah itu dia, kita mau ngomongin ini nih Catatan Najwa episode ini Ada apa dengan Cina? Aku tuh sebetulnya pas lagi ngobrol-ngobrol sama timku Untuk membahas ini, kita sempet ragu Sebetulnya kalau pake kata Cina itu Enak nggak ya? Karena bahkan kata Cinanya sendiri aja tuh Kayaknya banyak orang yang kayak sungkan Sekarang aja Cina dikasih hak tengahnya Cina gitu Atau memang gimana sih kalau ngomong Cina sekarang tuh Masih nggak apa-apa kan ngomong Cina Atau harus Tionghoa sekarang Kayaknya serba salah nih Kalau pribadi saya sebenarnya nggak apa-apa ya Cina is from China gitu International juga nyebutnya China Tionghoa kan lebih karah Tionghoa Tapi memang stigma Cina Jaman Orba itu kan seakan-akan Didiskriminasi lah dengan beberapa aturan Yang kemudian jaman Gusdur Bumega, HBI, kemudian ditabur Jadi lebih karah psikologis sih tujuannya Tapi kalau saya pribadi nggak masalah Walaupun memang kecil ya Dikatakan-katakan tuh nggak pernah Tionghoa lu, Tionghoa lu, Cina lu, Cina lu, Cina lu Itu sih Jadi itu lebih ke arah psikologis masa dulu Ketika memang seakan-akan persegregasi Dan imejnya agak negatif Mungkin sekarang agak dipaksa Kita hilangkan dulu deh Contohnya di Sina-Cina Yang pada masanya tuh terasa kurang citih Oke, nggak masalah dipanggil Cina Itu dia, karena ya itu Bahkan sekarang ngomong Cina aja Kesannya gimana gitu Jadi orang terlalu berhati-hati sekarang Tapi tadi Toto bilang Kalau waktu kecil diledekin Kalau aku tuh dulu diledekin juga waktu kecil Kalau nggak hidung, arap, onta Lu diledekin sesuatu nggak waktu kecil? Berkaitan dengan identitas? Gue Ya sama lah Tapi kan emang kalau masih kecil Nggak usah ngedekin Cina atau nggaknya Nama orang tua juga dibawa-bawa Orang dipanggil nama orang tuanya Tapi gue rasa kalau gue pribadi dipanggil Cina Tidak masalah ya Kalau dulu mungkin perbedaan zaman Tapi kan sekarang Cina sudah punya nuklir Jadi tidak masalah buat saya Kalau Mas Hanung Aku sempat baca tuh tweetnya Bahkan dulu waktu kecil katanya Sempat ragu untuk Memberitahu orang banyak Bahwa ada keturunan Cina-Cinanya Bener nggak itu? Eh, Hanung mah nggak ada Cina-Cinanya Bohong itu dia tuh Bohong ini Dia penyelunduk itu dia itu Penyelunduk itu dia Jadi sebetulnya Karena ibuku Itu memang menutupi Dia ibuku tuh menutupi banget Bahwa dia tuh Cina Bahkan ibu Aku baru tahu bahwa ibu punya nama Cina Ya kan Nama Cina itu justru malah pada saat Aku udah menikah Jadi ibu itu menutupi Karena warisannya Karena ayahnya dulu yang Cina Itu juga menutupi Jadi dia berusaha untuk Membuat dirinya itu menjadi Jawa Dengan cara apa? Dengan cara dia Membuat rumahnya itu Joglo Jawa Terus kemudian di rumahnya itu Ada gamelan Terus dia memiliki perkumpulan-perkumpulan Karawitan Itu waktu itu Kakek saya tinggalnya di Tegal Bahkan kakek saya itu punya bioskop Ya kan? Punya bioskop di Tegal Jadi sangat seniman sekali Tetapi lebih kepada Konsernya kepada Jawa Jadi papaku tuh tidak mau Kami mangelnya papa ya Papa Kakek sebetulnya Jadi kakekku dari mamah itu Dia tidak mau disebut Sebagai orang Cina Makanya kemudian Anak-anaknya itu Tidak ada yang diajarin Berbahasa Cina Padahal dia sangat Dia dan Dia dan Turun-turunannya itu Itu sangat Kalau ngomong ada dua bahasa Tiga bahasa Bahkan bahasa Inggris Bahasa Jawa Sama bahasa Cina Bahasa Melayu malah Kadang-kadang agak kagok Jadi gitu Jadi Apa namanya Papa Papa dari kakek Itu yang menutup Yang memutus Hubungan kecinaan itu Secara sengaja Karena memang Kondisi politik pada saat ini Sangat keras sekali Ya kan? Terutama di daerah Di Tegal Atau segala macam Kalau Toto bahkan Nama Cina-nya dulu Belum ada ya Memang model-model gitu juga Dari kecil Memang gak dikasih Nama Cina ya Yunarto Wijaya Nama Jawa Wijaya-nya sebenarnya Udah kelihatan Cina-nya ya Dan Malah kan kayak Hanung Gramanti Orang gak tau tuh Marnanya apa Se-nya apa Perbujer apalagi tuh Se-nya apa Orang gak banyak yang tau Nanti mungkin bisa dikanyain Tapi Memang Zaman itu Sebenarnya Mami saya Itu asli Memek itu bahkan Dari Manusia perahu ya 1921 Bener-bener Tindah ke Jakarta Jadi Asli Dan semuanya Masih nama Cina Gak bisa ngomong Mandarin Bahkan masih ngomongnya Bahasa Bahasa salah satu Bangsa Atau suku doang Tapi begitu kawin Sama papa Yang muda katolik Kebetulan kuliah juga Udah modern lah Kalau papa Bisa di Belanda Ngkong Jadi Nama Cina Diilangin Nah Nambung juga Memang saat itu situasi kan Nama Cina diungkat-ungkat Yang berani ngeluarin nama Nama gue Kwi Kian Ki Soho Ki Misalnya kan Sorry Soho Ki sebelum ya Kwi Kian Ki Bahasa internasional Jadi memang Nama Cina itu Baru muncul di saya Itu pada saat kawin Karena kebetulan Kawin sama Cina Totok lagi Totoknya yang Totok banget Yang ngomongnya Masih Mandarin Itu istri Dan mertua Jadi dia bilang Masa gak ada nama Mandarin Kan ada Istilah pepai Jamwanteh Sebelum Kawin dan Itu dijodohin ya Kok Totok Dijodohin ya Harus kawin Apa Cina juga ya Kebetulan Aduh kalau ini jadi Sebelum Yang sama yang sekarang Saya itu pacaran Sama Muslim Dan jujur Namanya orang tua Itu kaget Tapi sebenarnya Kalau mau jujur ya Urusan yang paling sensitif Itu bukan Perbedaan antaras Kebanyakan Yang saya denger ya Ketika beda agama Apalagi beda agamanya Di antara Tika yang suka berantem Itu terus ya Minimal Kristen Nama Islam lah Itu biasanya Yang lebih sulit Bukan Cina Dengan non-Cinanya Atau Peribumi Dengan non-peribuminya Nah kebetulan Kenapa Pasal itu gak setuju Dapet langsung Aku pacaran Sama yang Cina-nya Totok Jadi kayak langsung Pelampiasan Senangnya setengah mati Yang gak lama Memang kawin Tapi bukan di jodoh ini Tapi nama Cina Baru kemudian Dapet Sama Kawin sama Cina Totok Yang jujur gue Sampai sekarang Nama Cina gue Kalau dikanya Juga lupa Karena Memang gak pernah Dipakai Tapi akhirnya turun lagi Anak-anak sekarang Pakai nama Cina Kalau lu gimana Nama Cina lu Gue dengerin orang-orang Cina disini Pada banyak ngomong Lu nanti pada kena masalah Lu udah Cina Banyak ngomong Gue emang udah kena masalah Dari dulu Kalau gue masih ada Nama Cina nya Jadi nama Cina gue tuh Nama Cina gue tuh Chang Selung Itu artinya Naga yang bijaksana Wih anjir Ini kita Dia bohong gak tau gue Kita gak tau juga nih Eh Jangan kan lu bohong Cokap gue bohong Yang gue gak tau Tapi Naga yang bijaksana Saya nambahin dikit aja Iya Naga kan biasanya marah-marah Ternyata saya Marah-marahnya iya Naganya enggak Tapi Saya nambahin dikit aja ya Kalau tadi kan lagi ngomongin tentang Waktu kecil dengan tangga kaya gitu Saya sih kalau kecil dengan tangga kaya udah biasa ya Gak ada masalah juga Tapi saya sempat Mau masuk TV susah Karena stigmanya dulu adalah Kalau lu Cina Lu gak bisa ada di TV Zaman itu Dan banyak orang yang ngomong Wah gak bisa masuk TV lah Lu Cina masuk TV Gak mungkin Makanya banyak sekali Orang Cina pada saat itu Menutupi dirinya Cina Apalagi kalau bermain Di area politik Ataupun entertainment Karena pasti banyak Jegalannya Di zaman itu Gitu Terus tapi kemudian Bisa masuk Terus kemudian bisa Macem-macem Dan bisa sampai sekarang Itu berarti Karena lebih Karena lu yang uret Ngotot Atau karena Karena apa tuh Dan Pertama gini Gue masuk di TV itu Tahun 99 Setelah order baru Selesai Masuk tahun 99 Tapi sekarang pertanyaannya Kalau ditanya gitu Pada saat itu Ya karena ulet sekali Karena ulet sekali Kenapa Ya berapa banyak sih Di zaman itu Yang Cina bisa Masuk ke TV itu Berapa banyak sih Bisa dihitungkan Sangat amat dikit Karena memang Rasismenya Keras banget Di zaman itu Rasismenya keras Padahal Alat-alat TV-nya Semuanya Made in China Kan sekarang Lebih banyak lagi Yang made in China Di mana-mana Tapi kalau Bicara Kalau kita bicara Itu deh Stereotype Apa sih Misalnya Stereotype Yang menurut lu Kadang lu Aduh ini kan Generalisasi banget nih Sebetulnya Kenapa sih Kalau Cina selalu Dianggapnya kayak gini Yang kalau misalnya Lu punya kuasa Mau ngasih tau Orang gak bener Kayak gini Orang Cina Gini Paling simple Cina Pelit Tadi Mas Anu Gak masalah Udah ngomongnya Singke Bahkan ada istilah Singke tuh kasar banget Mau menang sendiri Pelit Dan segalanya Ini kan stigma awal Ini stigma awalnya Kan adalah Cina ini cuma Urusannya duit Dagang Otomatis mau Tentung sendiri Gak mau rugi Mau lebih Dibanding yang lain Padahal-adah Ngomong gini Simple Kalau lu bilang Cina cuma bisa datang Atau Adanya di gelodok Matanah Atang Itu sono ke Cina Republik rakyat Cina Ada Cina Yang jadi Panglima Panglima tentara Ada Cina Yang jadi presiden Artinya Kita bicara Mengenai hal Yang berbawa sosiologis Cina perantauan Cina bangsa Yang memang Merantau kemana-mana Dimana-mana Kita seluruh dunia Kan Dan ada sebuah logika Dimanapun Perantau itu kan Daya survive-nya Lebih tinggi Dan kemudian Dia harus bertahan Otomatis Variable yang harus Dikuasai Ekonomi Dan orang ketika Udah fokus di ekonomi Kita akan melihat Detail banget Dia sangat Hitung-hitungan Kalau makan Kerecoran Buatnya dicek Itu bener-bener Kalau orang Cina Kayak gitu kan Dan karena Dan karena gini Menurut gue Pada saat Jaman itu juga Kita gak punya Kesempatan lain Orang-orang tua itu Gak punya kesempatan lain Ini coni dagang Lu mau ngapain Mau nyalonin Jadi gubernur Oke aku mau nanya Stereotip yang lain Oh Mas Anung hilang ya Kalau Sambil nunggu Mas Anung Balik lagi Kalau lu apa Stereotip yang Menurut lu ini Gini loh Najwa Gini loh Maksud gue gini Semua stereotype Yang diomongin Sama Semua Teman-teman kita Disini ya Tadi Mas Yunarko ngomong Itu sebenarnya Stereotip yang Baik loh Kalau dibilang Dagang Nyimpen duit Itu baik Jadi Kita bangga Sebenarnya Kita bangga Dan Kalau misalnya Ada orang yang bilang Kan banyak ya Oh orang Cina Kaya-kaya Orang Cina kaya-kaya Yang bisa ngomongin Orang kaya-kaya Dan sirik Karena itu orang miskin Karena gue belum pernah Denger ada orang Orang Batak Orang Jawa yang kaya Terus ngomongin Orang Cina kaya-kaya Gak ada Yang ngomongin Cuman orang yang gak punya duit Saya gak pernah tuh Ngomongin orang Orang Batak Orang Jawa Orang Jawa kaya-kaya Enggak Karena saya kaya juga Ini contoh Cina gila Ini contoh Cina Generalisasi Generalisasi yang itu Sebetulnya gak Buruk-buruk amat Menurut lu ya Kalau dibilang kaya Menurut saya itu Ya Kalau misalnya Kita pelit Memang Sebenarnya bukan pelit Karena kita Karena kita tahu Bahwa kesempatan kita Di tempat lain sulit Jadi kalau kita ada uang Kita simpan Dan sekarang Pemerintah pun mengajarkan kita Untuk gemar menabung Titik Kuspa Menciptakan lagu Untuk Ayo nabung Itu kan berasal Dari mana Dari Cina Dan Cina adalah Negara pertama Yang menciptakan uang Jadi memang Bagus itu Satu contoh Salah satu stereotip Yang nyambung juga Cina itu eksklusif Tinggi-tinggi rumahnya Atau kalau bergaul Mas sama Cina Atau kawin Mas sama Cina Bantahnya gampang banget Dan contohnya ada Mas Hanung Salah satunya Atau kita lihat Gini Cina-Cina itu Kalau kita lihat Di Bandung Cina-Bandung Cina-Bandung Cina-Surabaya Cina-Semarang Misalnya Coba dengar Ngelombak Mereka ngomong Lebih medok Dibanding orang Surabayanya Lebih medok Dibanding orang Sekarangnya Lebih medok Dibanding orang Sundanya sendiri Coba bandingin Orang Arab Orang Arab tinggal di Bandung Di Jakarta Sama di Surabaya Logitnya sama Bahasa Indonesia Kenapa? Karena tadi Sebenarnya nyambung Orang Cina ini Karena datang sebagai Menoritas Berdagang Ngebaur Survive Otomatis dia harus Berat-beratasi Dia harus kemudian Sampai bahasa Sebagai hal yang Paling mendasar Dia harus nyambung Dengan bahasa-bahasa Jadi Dari hal kecil itu Sebenarnya kelihatan Orang Cina itu Sangat mudah Untuk berbaur Tapi ada Barrier-barrier Satu sosial Stigma yang membuat Kemudian Stigma tadi Jadi muncul Itu betul sekali Bahkan Bahkan stigma Bukan Antara orang Jawa Atau orang bukan Cina Ke orang Cina Ya kan Bisa saja dengan Cina Dan Cina Pada saat saya negosiasi Dengan PHPH Yang ada di PHPH Cina Itu kan Misalnya Gaji lu berapa Lu jangan Cina-Cina Banget lah Lu padanya Jadi stigma Apa namanya Cina itu pelit Cina itu perhitungan Itu sebetulnya Memang terjadi Pada semua aspek Tetapi yang paling penting Sebetulnya Kalau saya disitu Dari stigma itu Artinya Stigma bahwa Cina itu pelit Bahwa Cina perhitungan Bahwa Cina itu kaya Bahwa Cina itu Apa namanya Bahwa Cina itu Perhitungan sekali Itu Impactnya Kepada saya Pada saat kecil Pada saat saya bergaul Dengan siapapun Itu selalu dipalakin Dipalakin Peras Terus kemudian Karena Pokoknya Ketika Saya harus Menyiapkan Spare Jadi misalnya Saya bawa dompet Nah di dompet itu Kira-kira ada uang Seribu Tapi saya harus Menyiapkan Apa namanya Uang yang lain Yang saya sendirikan Di tempat yang hanya Saya yang tahu Karena apa Dompet itu Pertama kali adalah Yang akan diambil duluan Sama teman-teman saya Kemudian Wah Ini Cina ini Duatnya banyak Diambil Kemudian Terus kemudian Dibelanjain Mereka tidak tahu Bahwa ada uang yang lain Yang saya simpan Dan itu Apa proteksi Preparation saya Proteksi saya Terhadap Stigma Tadi itu Aplikasinya Ke arah situ Akhirnya Kemudian Jadi Bullying itu Ketika Terkait dengan Identitas juga Sampai dipalak-palak Dan sebagainya Mas Anung Kalau aku lihat Iya betul Itu Kalau Toto Lu dipalak-palak Bullying Saya Saya Gimana Saya tidak setuju dengan Saya tidak setuju dengan Kata-katanya Pak Hanung Yang mana Kalau Kalau itu Menurut saya Masalah besar Badan Menurut juga Dedy gak pernah dipalak Saya Waktu kecil Saya malakin orang Kalau di sekolah Kalau di jalan Iya Benar Kata Mas Anung Kalau mukanya Sudah Cina Pasti Tukang begal-begal Tukang palak Kita duluan Jadi Menurut saya Tukang begal-begal Tidak pernah nonton Film Jackie Chan Menurut saya Mereka Tidak sadar Karena Harusnya mereka takut Tidak takut Tidak takut Dan kita Memang Bodohnya kita Kita ngasih Jadi ketika Dibilang orang Cina-Cina Pelit dan sebagainya Enggak loh Anda salah itu Setiap orang Cina Yang dipalak Di jalan Pasti ngasih Yang jelas kan Sekarang pergaulan kita Apalagi hari-hari Pandemi Pergaulan kita Lebih banyaknya Di dunia maya Dan gue itu Kalau ngeliat Twitter Terutama Twitternya Toto Itu kayaknya Banyak banget deh Yang Kalau lagi Berantem sama lo Pasti yang dikeluarin Kata-katanya langsung Dia Cina lo Pulang aja ke Mana sih Gue sempet baca Kita keluarin Gue tuh sampai ngumpulin Hinaan-hinaan Maaf ya Yang diarahkan ke lo Tapi terus kemudian Lo tuh Balesin aja gitu Tweet-tweetnya Nih misalnya Mana sih Gue penyatet tuh Tapi iya ya Lo ngerasa Karena gue gak segala Ngelapor ke polisi Gue ngelapor Gue ngelapor Ke polisi Gak pernah ada Yang gue tanggap Gue ngelapor ke polisi Udah gue beresin Selesai Mana ada Yang pernah gue tanggap Lagi-lagi tergantung Badan yang gede Atau gak Berarti ya Tapi kalau misalnya Lo dikata-katain Orang di Twitter Sebenernya jawabnya Gampang loh Ingatkan ke mereka Bahwa Tuhan itu Menciptakan bumi Alam semesta Dan segalanya Tapi sisanya kan Buatan Cina Gak ada yang berani Yang mau dia Coba gue ngomong gitu Tapi Tapi emang ini sih Saya mau serius nanya nih Yunarto Wijaya Apa gak ada tempat lagi Bagimu di negara Cino Sehingga betah di Indonesia Cius nanya dong Nah tweet kayak gitu Tapi lu respon loh Awalnya terganggu ya Awalnya banget gitu Tapi lama-lama kan Masuk di Terutama di Gejola politik Karena emang kita tahu Ada fenomena populisme Yang berbau sarang Dan itu kemudian Malah fokus Tanda kutip ya Beli utama yang harus Gue perjuangin Sarang Mau tentang isu apapun Gilka dan DKI Apabila press Gue ngambil posisi Clear Yang main sarang Gue akan lawan Gue gak jadi Yang main politik I stand against them Sama fenomena di Twitter Itu pertama Kita harus buka Kita gak bisa blok Kita gak tutupin Ini fenomena yang ada Wajah Indonesia Ini gak segembira Dan sebaik Yang orang gilang Pasca reformasi Demokratisasi Kita sudah menerima Perbedaan Bindika Tunggal Enggak Wajah di bawah itu Akibat proses Konstruksi sejarah Yang seperti ini Dan kelakuan Elit juga Yang demen dengan Seremoni Kita berbicara pluralitas Itu menyimpan bom waktu Yang seperti ini Ketika ada momen politik Yang memainkan ini Itu akan meledak So Menurut gue Momen yang ada di Twitter Atau di Facebook Atau di Instagram Ini harus kita biarkan Jadi terbuka Kenapa kan wajah yang sungguh Aku tertarik Yang lu bilang Ini bom waktu Bener Apa seserius itu Menurut Mas Hanung Ini bom waktu Sesungguhnya Jadi yang ada di permukaan Toleransi Kita bersaudara Dan sebagainya Tapi sesungguhnya Under need nih Ada bom waktu nih Kalau kita bicara soal ras Identitas Di negeri ini Nah apakah itu Akan menjadi semacam Apa ya Bom waktu Apa segala macam Gimana ya Saya Saya percaya bahwa Setiap culture kita Baik itu Jawa Sunda Madura Sumatera Padang Segala macam Itu memiliki apa ya Memiliki semacam Wisdom Local wisdom Yang itu Bisa membuat Lutupan itu Tidak akan terjadi Itu saya masih Berpikir positif ya Karena Pernah terjadi Gesekan yang keras Di tingkat Bukan di tingkat Kota di Jogja Tapi di tingkat Desa Itu bisa selesai Hanya dengan Mereka ketemu Ngobrol Terus kemudian Pada akhirnya Makan-makan bareng Selesai Ya kan Nah Dan itu juga Kemudian dilakukan Mungkin ya Dawakan pada saat itu Oleh Presiden Abdurrahman Wahid Ketika Terjadi konflik Di Indonesia Pasca 1998 Itu tuh Indonesia hampir Mengalami disintegrasi Bangsa dan Gus dur melakukan itu Melakukan perkataan itu Jadi Buat saya sih Itu sangat Sangat mungkin Terjadi Tetapi bisa diredam Ketika Local wisdom Dari berbagai macam Culture itu Itu kita perhatikan Sebetulnya itu sih Oke Lu mau nambahin Dat Itu berapa khawatir Atau menurut lu Bukan Sebenarnya Nggak ada yang perlu Dikhawatirkan Sebenarnya Nggak perlu dikhawatirkan Kalau nggak ada yang Memulai ya Dari dulu kan Begitu ya Karena Menurut gue Sebenarnya Sekarang itu adalah Zaman Secara sesuatu Bisa dimulai Sama satu orang Terus jadi Meledak lagi Tapi memang Saya setuju Sama Mas Winarto Bahwa Kenapa Bom atom Karena Ini kalau Kalau ada yang Mengulik Pasti jadinya Heboh Tapi jangan khawatir Karena Kami-kami Ini yang Waktunya Keturunan Pasti banyakan Diem kok Pasti banyakan Diem Dari dulu juga Pasti banyakan Diem kok Jadi Karena kita juga Tahu Jadi mendingan Kita diem aja Terus berkarya Terus berbuat Siapa tahu Satu saat Karyanya Dilihat Kemenegara Wah Diterima Dengan baik Tapi kalau Dikata-katain Kita dari dulu Diem kok Dikata-katain Juga Nggak nambah Kita miskin Soalnya Mbak Najwa Dan Gue rasa Gue tambahin Najwa Maksud gue gini Segala sesuatu Yang negatif Di Indonesia Atau Di negara Manapun Itu kan Oknum Ini kalau Misalnya Dibilang Wah Ada Cina Begini Itu memang Ada Zaman dulu Ada Pacinko Pasukan Cina Kota Gue aja Neliatnya kesel Itu kan Oknum Gue tidak mungkin Ada di sana Gue naik motor Nggak bisa Itu adalah Oknum Jadi Nggak bisa Disamakan Ya Arab Orang Arab Itu adalah Oknum Jadi Nggak semuanya Begitu Dan menurut saya Harusnya Kita semua Sadar bahwa Kita punya Kepentingan Untuk bersama-sama Nggak ada Cina Juga Berantakan Nggak ada Amerika Berantakan Nggak ada Indonesia Juga berantakan Jadi sama-sama Penting Dan Kalau misalnya Buat orang-orang Maksud lo Nggak nyebut Arab Ada muka gue Disini Tadi gue bilang Arab Oh iya Ada Arab Gitu Penting Kalau nggak ada Arab Nggak ada Di zoom Ini Nggak ada Gitu Kalau Ngeliatin Najwa Sihat Agak Bergetar-getar Gimana Gitu Bagian ini Gue edit Jangan dong Ngeliatin Najwa Gimana Untung Hati ini Bukan buatan Cina Kalau buatan Cina Udah hang Dari tadi Maksud gue Gini Maksud gue Adalah Itu semuanya Oknum Jadi buat mereka Yang nggak ngerti Jangan Jangan rasis Jangan ngata-ngatain Cina Kalau papa tanya Masih belajar Sampai ke negeri Cina Artinya Ya masih dibutuhkan Gitu Jangan rasis Hari gini masih rasis Kayak Gimana gitu Tapi sesungguhnya Kalau misalnya kita bilang Hari gini masih rasis Justru hari-hari ini Rasisme itu makin tinggi Xenofobia Kemudian apalagi Kita lagi ngadapin pandemi Yang virusnya dari Wuhan Kemudian Cina lah Bertambah Xenofobia terhadap Cina Dan bukan hanya di Indonesia Kayak di seluruhnya Bentar Maaf Tapi kan Tapi kan vaksinnya Juga dari Cina Kita Kita bertanggung jawab Kita bertanggung jawab Kita tuh semuanya sekarang Aduh Makanya Aku membayangkan Akan berat nih Buat teman-teman Apalagi yang Yang memang Di dunia yang Apa namanya Betul-betul dilihat publik Pengamat politik lah Kayaknya pengamat politik Cina Bisa dihitung di hari deh Atau kemudian Ya entertainer gitu kan Atau Seperti Deddy gitu Yang juga Gak terlalu banyak Sebetulnya jumlahnya Walaupun sekarang Makin tambah banyak Cuma karena orang-orang Karena kalian-kalian Ini ada di mana Sorotannya kan Jadinya makin mengarah Ke kalian-kalian Tapi gini sih Nah Aku pengen lurusin dikit Jadi kita juga Jangan kemudian Menegasikan Perbincangan Mengenai Keatmisan Atau Kelokalan Atau Ketradisian Atau Atau Lu WMI Kalau yang berbeda Orang Jawa Lebih bisa nerimo Melihat kondisi Atau takdir Orang Batak Lebih bisa outspoken Ketika berbicara Mengenai sesuatu Orang Padang Meripang orang Cina Lebih pandai Di Badang gitu kan That's what Negara-negara maju Itu lakukan itu Dalam ketukaran budaya Diskusi antar Etnis mereka Itu kekayaan Kita sekarang Bahas sedikit Asensi gitu Cina pelit Udah jangan bahas lagi deh Kita sama-sama Indonesia gitu kan Orang Jawa Lebih nerimo Tapi Gak seulat Orang Padang misalnya Itu langsung dianggap Sebagai bentuk krasisan Padahal Kita sikap itu Dengan di Jadi malah harusnya Percakapan-percakapan Terbuka Soal identitas Soal Soal ras Dan sebagainya Itu yang akan Jauh lebih memperkaya Keindonesiaan ya Jadi kayak Oke nih Gue mau tutup nih Karena gue tau Lu semua pada-pada sibuk Karena lagi Imlek kan nih Pastinya kan nanti juga Banyak acara Imlek Jadi kalau Imlek kan Biasanya ngapain that? Kalau saya makan Sama keluarga Sama nyokap Karena nyokap Udah umur 85 tahun Masih sehat Jadi makan-makan bareng Ketemu keluarga-keluarga Makan-makan bareng Nyiapin angpau Dulu gue dapet angpau Sekarang Gue ngasih angpau Ke nyokap juga Jadi ya Sebenarnya udah lebih tradisi Cuman Ini karena udah mau ditutup Mungkin gue Ngasih pesan sedikit kali ya Harusnya Perbedaan-perbedaan itu Ditertawakan Bukan dimasalahkan Kan sebenarnya Kalau antar teman nih Contohnya nih Contoh ya Ini contoh Misalnya saya hari ini dapet Dari Najwa Tulisan ini adalah Berkirim lapis legit Dari Imlek Sudah biasa Kali ini saya kirim Masih kebuli Nah saya kan bisa bilang Anda nih kayaknya Mau memasukkan Unsur-unsur Arab Arab Arabisasi Gue tuh mau Arabisasi Arabisasi Anda ini Kayaknya ini Nah itu kan Lucu gitu ya Kalau kita ngomong gini Kan lucu ya Harusnya kan Jadi ketawaan gitu ya Jadi ketawa gitu Nah Kan kalau kayak bisa begini Itu enak gitu loh Kalau semua orang bisa ngobrol Ketawa gitu Jangan begini terus dilaporin Itu kan Dibunuh nanti lama-lama Gita ini Benar-benar Iya sekarang sedikit-sedikit Ketersinggungan Jadi bahan kepolisian Itu agak ribet memang Toto gimana to Imlekkan ngapain to Sama apa yang mau Yang pesen-pesen Sebelum mau Imlekkan Yang pasti Ngasih pesen juga Imlekkan sekarang Gak usah ngumpul-ngumpul Di rumah saudara Lewat zoom aja Pasti yang powernya Juga bisa transfer Jaman sekarang Karena memang mirip Memang orang di lebaranan ya Sebenernya di luar masalah Memangkan Imlek Secara ada yang spiritual Ada yang secara tradisi Sayangnya sekarang gak bisa Makan-makan Dan memang makan-makan Yang berbenar Kita gak inget lagi Ada yang masih nganggur Ada yang udah kaya Ada yang belum kawin Ada yang udah kawin Sayangnya tahun ini Pertama kali nih Gak akan bisa ngadepin itu Tapi Balik lagi sih Imlek tuh Salah satu simbolisasi aja Kita tetap inget Walaupun kita Salah satu persen Indonesia Tapi kita juga punya Akar yang lain Yang gak mengurangi Indonesiaan kita ya Suka atau tidak Kita orang Tiongloa Yang memang lahir di Indonesia Makanya dikirimin Imlekannya Tadi memang aku ngirimin Ke teman-teman Kambing Maaf ya Kalau yang biasanya makan Nanti gue balasnya Dengan yang sangat Cina Jadi arabisasinya Bisa terletralisasi Aman Apa tuh yang sangat Cina Gue menanti-nanti Tapi halal Tenang halal Dijamin halal Iya loh Anak ustaz Mau lu kasih Mau lu kasih makanan haram Mas Anong Gimana Mas Anong Ada nuansa-nuansa Imlek Iya Sebetulnya Saya sebetulnya Pengen 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 coklat aja Soal apa ya Soal situasi Situasi Imlek Dan hari raya Segala macam itu kan Saya adalah salah satu korban Sebetulnya Keluarga saya Saya itu kan Ada satu korban Dimana Saya harus Mengiris Menghilangkan Kecinaan saya Dimana dari Dan tadi yang saya ceritakan Sampai ke ibu saya Apa segala macam Itu semua menghilangkan Semuanya itu Sehingga Saya tidak hanya Kehilangan Imlek Tapi saya juga Sekarang ini Saya tidak hanya Kehilangan Imlek Tapi saya juga Kehilangan perayaan bersama Seperti perayaan Lebaran bersama Terus perayaan Natal bersama Kalau dulu Pada saat saya kecil Saya masih ingat sekali Ketika lebaran Keluarga-keluarga Adik-adik Bapak Adik budenya Kakak-kakak Adik-adiknya Ibu saya Yang Cina Dari salah tiga Dari Tegal Untuk merayakan Barang Bukan merayakan Bukan kemudian Sholat bersama Atau ibadah bersama Enggak Tapi Ketika Natal Itu juga sama Dari keluarga di Jogja Kemudian ke Salatiga Keluarga di Jogja Ke Tegal Ke Semarang Untuk merayakan Natal Semenjak ada Semenjak pasca reformasi Ada label Antara kanan Kiri Radikal Teroris Whatever lah Itu apa namanya Itu Itu kemudian Akhirnya Itu semua Enggak ada Semuanya Dibalut dengan ketakutan Eh daripada Nanti ada ini Lebih baik Enggak deh Lebih baik Begini aja Yang akhirnya kemudian Acara ngumpul Diganti dengan Acara telepon-teleponan Kemudian Acara telepon-teleponan Karena menghabiskan pulsa Diganti dengan Whatsapp Yang akhirnya kemudian Itu menjadi hilang Nah stigma Stigma-stigma Kayak itu Jadi Hanya bisa Dihancurkan Dengan karya Itu makanya Saya harus terus Membuat film Itu untuk apa Untuk Yang orang Biar melihat film saya Jangan melihat saya Cina Jangan melihat saya Jawa Bahkan Jangan melihat saya Indonesia Mungkin lagi Melihat film saya Itu sih Itu salah satu cara Tapi Cara yang lain Menurut saya Memang percakapan-percakapan Bermakna Begitu ya Dan Membawa ini Kesuasana yang Lebih hangat Percakapan antar teman Karena ini Nanti pas gue Pas nanti Kita mau posting Ini ke Jawa Tanah Aku mau kasih warning Di atasnya Yang berperan Mendingan gak usah nonton Karena isinya Ini Mending gak usah nonton Karena ini Dari awal Percakapan teman Bicara soal Hal-hal Yang menyangkut Keseharian Identitas Sara Yang memang mungkin Akan sensitif Tapi sekali lagi Justru penting Untuk dibahas Secara terbuka Gitu Gimana Dad Selamat tolong Di time code ya Nanti kata-kata Kita dipotong Orang-orang Ya Oke Thank you Semuanya Selamat merayakan Imlek Gimana sih Kalau merayakan Thank you Kungsi 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 pacai Sekali lagi Semoga menikmati Nasi kebulinya Sekali-sekali Imlekkan dengan kebuli ya Terima kasih Thank you Sampai jumpa Teman-teman Walaui kamu Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa